olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya apakah ini ini apakah sesuai dengan janji saya akan mengupas tuntas tentang si Sumatran Mellow dari Quintinos tentunya Quintinos jadi salah satu blendnya Quintinos itu selain Archipelago dan East blend yang belakangan saya bongkar dia juga punya blend yang mellow yang light yang bukan buat bikin espresso walaupun saya enggak tahu nih saya belum pernah mencoba membuat Sumatran Mellow ini menggunakan kombinasi 40 ml air dan kopinya sekitar 18 gram saya belum pernah coba mungkin nanti akan saya coba sementara selaya selalu bikin dengan metode yang light kayak V60 atau AeroPress itu intronya lalu saya akan membuat si Sumatran Mellow ini menggunakan kali ini saya akan membuat menggunakan AeroPress di attach sama fellow dan paper filter pergilingannya saya setting di 4,5 gram kombinasinya adalah 25 gram kopi lalu airnya saya setting di 200 ml ya kayak apa rasanya ini kombinasi saya aja sebenarnya banyak yang kombinasi orang-orang pada umumnya kayak semacam 12 gram kopi lalu airnya bisa 150-180 ml bahkan ada yang 10 gram kopi di bilangnya disuruh kasih air 150-180 ml air itu terserah aja semua orang punya metodenya masing-masing kalau kalian lihat orang-orang yang berlomba kompetisi juga punya metodenya masing-masing metode yang diperuntukkan untuk mengetes rasa juri aja belum tentu selera juri sama dengan selera ini juga layak pada umumnya ya jadi lomba-lomba itu sudah bukan buat menyenangkan konsumen tapi menyenangkan juri ya itulah namanya juga lomba lalu kita akan membongkar si Sumateran Melo ini kayak apa binnya buat yang penasaran sebenarnya kemarin ada request membuat kopi susu Vietnam nih pakai alat saya yang jarang dipakai kita nanti aja ya kita akan bongkar dulu si Sumateran Melo oke karena tripodnya ketinggalan dan menggunakan gimbal itu nggak menyenangkan ada bunyi suara ngik gitu nggak enak jadi saya taruh aja gini ini catatan tentang si peknya mungkin orang-orang yang jualan mesti belajar dari si pek yang bagus supaya kualitas kopi tetap terjaga ya lalu kita gunting perlahan saya guntingnya selalu nggak sampai putus supaya nggak terlalu lebar jadi bukanya ini ini Quintinos nih kenapa selalu menarik karena roastingannya dia itu menurut saya enak enak banget roastingannya dia di level medium medium jadi sebenarnya kalau kayak saya pernah cerita si kopi to rajanya dibikin kopi susu itu sangat masih bisa banget nah termasuk si ini nih nah agak gelap jadi nggak light banget kalau saya kasih contoh kalau kalian pernah lihat beberapa roastingan yang light atau nggak ngakunya medium tapi di setting light ya nah ini ini dibikin kopi susu masih enak kalau menurut saya roastingannya medium to dark aromanya enak jadi diminum dengan segala cara dia tetap ideal untuk apapun alat yang kita gunakannya soalnya kayak ini kan kalau kalian lihat ke belakang saya pernah membongkar kopi rasa mala itu berantangan banget roastingannya kalau lalu pemilihan bijinya juga berantangan banget lihat ini aja ini homogen bijinya gede-gede kalau yang kemarin kopi rasa mala tuh nggak ada yang super tiny ada berantangannya pokoknya termasuk roastingannya dan masih mentah jadi mungkin kopi rasa mala sih belajarlah dari si koton salah satunya eh koton pintinos oke kita giling kita akan menimbang dulu ya sebelum digiling kita timbal saya bilang 25 kurang dikit 25 gram oke gilingan di lima empat setengah saya saya akan menggunakan metode dibalik ingat ya saya mau pakai fellow dan paper filternya fellow nya di dalam paper filter disini tutup kita tuang dulu sih airnya supaya kertasnya sedikit saya setting di suhu 90 derajat 92 derajat ya semoga ya pas resek suhu kita kurangin biar dia turun dulu ya sampai 94 derajat celcius oke suhu udah mencapai 92 derajat celcius terus dinolkan ingat ya saya akan tester tester siap kita tuang hampir 100 dulu ya kasih langsung 100 biasanya lalu kita lalu kita aduk pelan pelan aja yang penting bawahnya ke campur oke oke next kita tuang hampir 100 ya 200 sih kalau dia roasting nya eh eh medium to dark walau ini juga bubble apa bubble-bubble nya juga akan sedikit lebih gelap tapi kalau dia light medium to light light to medium tepatnya si warna ini akan cerah banget kemasan jadi si Sumatera Melo ini masih bisa dibikin untuk kopi susu nanti kita bikin untuk kopi susu sementara saya akan bikin khusus kopi pahit dulu ya oke kita press bersama yuk kita press bersama hahaha mañana ya 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 Oke kalau beberapa orang yang komen di blog saya selalu bilang ngapain seluruh dipres sampai kelar gitu sampai keluar si put kemasannya ini saya bilang ya selera aja kita putar-putar biar bercampur sih ini pekat banget ya untuk ukuran 25 gram 200 ml air itu pekat jadi kalau dibikin kopi susu kayaknya bakal enak juga ya ini kopi yang saya suka warnanya lebih kayak gini sih dibanding yang cerah-ceria Baca cipin oleh namanya enak Hai usb enak banget Arob ininya rasa kopinya walaupun sedikit agak sedikit banget asem mungkin kalau 1-5 dia ada di satu bahkan di 0,5 kalau bikin kopi susu pun pasti ada tekstur asem-asem sedikit tapi ini enak banget asli super delicious buat pagi-pagi kopi ringan di area yang saya sebutkan 25 gram dan 200 ml air suhu 92 derajat celcius itu rasanya pas banget nggak perlu pakai temen yang kayak pisang goreng dan lain-lainnya itu bisa dinikmati dengan penuh perasaan buat kalian yang mau mencoba terbiasa dengan roasting-roasting di luar Quintinos atau belum belum pernah mencoba Quintinos mungkin sekarang saatnya sedikit mengeksplor berbagai jenis roasting di Indonesia ya si Quintinos ini layak dicoba banget bukannya promo saya nggak pernah dibayar Quintinos dan selalu kalau beli pun nggak pernah dapet diskon dari zaman bahwala nggak pernah dapet diskon baru belakangan ini aja saya vlogging dan mereview itu beberapa roasting-nya sih Quintinos ini single-origin ataupun si blendnya dia punya tiga blend kalau setahu saya jadi ada Sumatera mellow Sumatera mellow itu blendnya Gayo dan Mandeling walaupun dia nggak mention bisa dibikin kopi susu tapi ini bisa banget lalu ada archipelago dan ada isbren dan itu lebih light dibanding archipelago ada sedikit asemnya kalau ada isbren lho dator aja ada Papua ada dan otoba lumayan banyak sih si single-origin yang dijual saya udah pernah mencoba semuanya tapi belum semuanya saya videokan cuman Toraja kalau saya pernah ya Toraja Papua juga pernah lalu archipelago udah pernah pasti isbren udah pernah nah sekarang Sumatera mellow nanti kalau yang lain-lainnya saya kebetulan membeli mungkin saya akan videokan juga dan akan saya bongkar dengan beberapa metode yang saya punya di rumah ini salah satunya selamat mencoba nextnya saya akan bikin dengan kopi susu kayak gimana penasaran kan kopi susu dengan metode yang saya punya yaitu mungkin saya akan menggunakan Aeropress lalu saya akan menggunakan Stareso dan mungkin nantinya akan saya menggunakan Mokapot sampai disini ada pertanyaan kalian silahkan ajukan oke kalau ada yang mau komen please di dengerin dulu konteksnya apa bikin kopinya apa supaya Tengah terlalu nyampah di komen di kolom komen itu kayak misalkan beberapa waktu lalu nih saya kasih contoh aja beberapa waktu lalu saya memongkar kopinya Benkulan kalian bisa lihat postingan saya tentang Benkulan Benkulan itu dari daerah Bengkulu harusnya ya namanya aja Bengkulan saya nggak tahu katanya sih ada di pasar pasar apa coba saya lupa ya di komen itu lalu di Benkulan itu dibawahnya ada tulisannya lagi the finest coffee bean Bengkulu jadi udah jelaskan nanya Benkulan Benkulan sebenarnya dari Bengkulu terus dibawahnya ada tulisan lagi kopi terbaik biji kopi terbaik dari Bengkulu harusnya ya yang dikeluarkan adalah origin-origin dari Bengkulu dan sekitarnya lalu kemudian yang lebih aneh tuh di tengahnya ada Gayo Blend dan nggak ada keterangannya bahwa ini kopi dari mana asal-usulnya biasa kan kalau kalian beli nih nih basic banget nih jualannya Sumatera Mellow ditulis dong Gayo dan Mendeling Sumatera kombinasinya kalau si Benkulan itu dia udah ngomong the finest copy dari Bengkulu lalu di tengahnya dia kasih Gayo Blend terus kopinya udah digiling yang saya beli udah digiling sih jadi positioningnya copy Bengkulu atau Gayo Blend oke kalau Gayo Blend itu terdiri dari copy apa harus dijelaskan juga gitu karena nggak semua orang bisa mendeteksi Oh ini campuran copy ini sama copy ini ya nggak sejago itu juga sih saya ya Jadi kalau baik kalau mau komen please baca konteksnya dulu baru mungkin bisa diskusi dengan baik ya tapi kalau udah komen-komen udah langsung Bang lu ngerti blend ngasih lu ngerti Gayo ngasih gitu konteksnya beda gitu bukan saya bukan membahas tentang Gayo Blend dan saya bukan enggak mengerti blend tapi itu konteks memang pertanyakan copy Bengkulu tapi Gayo Blend gitu Bengkulu Magaya Blend kalian tarik deh jarak dari Bengkulu ke Gayo tuh jauh banget oke sampai kecuali gini ini kecuali misalkan brandnya Benkulen dibawahnya the finest coffee bean Indonesia Indonesia loh bukan di Bengkulu baru deh kalian dia bisa jualan Gayo Blend Java Blend dan lain-lainnya Oke sampai ketemu Oh ya next saya akan mengeksplor ini nih buat yang penasaran mau resep dari saya ke copy Vietnam nanti ditunggu ya sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya ciaw